Dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tanggerang terkait persiapan pemilu 2024, KPU luncurkan Kampung Demokrasi di RW05, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tanggerang, Sabtu 2 Juli 2022. Kampung Demokrasi di Kecamatan Jati Uwung ini merupakan kampung kedua yang diluncurkan oleh KPU Kota Tanggerang. Ketua KPU Kota Tanggerang Ahmad Syelendra mengungkapkan ada beberapa sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan Kampung Demokrasi ini yang kedua dilakukan oleh KPU Kota Tanggerang, yang pertama itu di Larangan Utara, Kecamatan Larangan yang pertama, yang kedua ini di Jati Uwung, Kecamatan Pasir Jaya. Kegiatan ini untuk melakukan edukasi terkait dengan persiapan kita menyongsong pemilu tahun 2024 terkait dengan pendidikan pemilih dan pendidikan politik. Selain kita memberikan edukasi terkait dengan ajakan tidak golput, kemudian juga terkait dengan tidak tergiur dengan money politik, kemudian juga tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar atau hoax, itu yang kita berikan penyampaian terkait dengan proses Kampung Demokrasi. Ini ada spot-spot kita lihat. Nah tadi juga kita menandatangani gerakan peduli pemilu. Gerakan peduli pemilu itu seluruh stakeholder pemilu itu harus peduli terkait dengan pemilu tahun 2024. Lanjutnya, Kampung Demokrasi tidak hanya sampai pelunjungan aja, tetapi akan terus berlanjut dengan memberikan update data masyarakat. Keinginan dari KPU Provinsi bahwa tidak hanya sehari ini saja kegiatan, tapi berkelanjutan. Nah itu memang menjadi concern KPU Kadang Rang sebagai yang menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan grup itu bisa kita jadikan sebagai ajang komunikasi ya, misalkan terkait dengan updating data pemilih. Buktinya kan kita koordinasi dengan distrik capil. Mereka melakukan perekaman, artinya warga atau RW setempat bisa mengupdate, misalkan ada pemilih yang meninggal, bisa langsung share. Nanti juga kita akan turunkan daftar pemilih di TPS di RW ini, biar dibantu oleh masyarakat, nanti bisa lapor langsung kepada KPU. Sementara itu camat Jati Uwung, Edi mengungkapkan bahwa masyarakat kecamatan Jati Uwung merasa antusias dengan adanya Kampung Demokrasi. Alhamdulillah di Jati Uwung ada peluncuran Kampung Demokrasi, yaitu di Kuran Pasir Jaya. Untuk antusias, masyarakatnya antusias, pemudanya, pemilih pemulanya, dan RTRW-nya, parurahnya di sini, masyarakatnya sangat antusias sekali. Harapannya dengan adanya Kampung Demokrasi di Kuran Pasir Jaya, bisa nanti bisa memusyawarah, nanti kita juga bisa tidak adanya hoak, tidak adanya politik uang, dan sebagainya, bisa belajar di Kampung Demokrasi ini. Tim Liputan Tenggelang TV Tenggelang TV